Cewek ini suka banget makan daging manusia termasuk daging ayahnya sendiri Jadi ceritanya cewek ini suka nyari pacar untuk dimakan dagingnya guys Dan dia itu suka banget sama orang gendut Tapi pacar gendutnya kali ini itu beda banget sama yang sebelumnya guys Pacar gendut ini baik banget sama semua orang Sampai-sampai si cewek ini jadi kagum banget sama pacar gendutnya ini Karena dia itu baik banget dan gak mau diajak kuda-kudaan Jadi si cewek tambah cinta sama pacarnya ini Hingga suatu hari si pria dateng ke rumah cewek itu dan mau makan malam bersama ayah si cewek itu guys Dan karena cewek ini gak mau ayahnya ngebunuh pria gendut ini Akhirnya dia ngebunuh ayah kandungnya sendiri tuh Buat jadiin makan malam bersama pacar gendutnya ini Cewek ini udah terlanjur cinta sama pria gendut ini sampai rela ngebunuh ayahnya sendiri guys Jadi guys ceritanya ada seorang pria yang kelipet di dalam koper gini Dan setiap kali dia kesakitan dia bakal ngeluarin emas dari mulutnya guys Dia minta tolong sama cowok ini biar dikeluarin Tapi cowok ini takut dan masih gak percaya Sampai dia cek nih koinnya ternyata itu adalah emas asli Terus dia panggil temen-temennya nih Tapi bukannya bantu ngeluarin pria itu dari koper Mereka malah nyuruh siksa terus aja orangnya biar mereka jadi kaya Pria itu disiksa habis-habisan tapi si cowok ini udah gak mau ikutan guys Tapi temennya malah dorong dia sampai jatuh dari tangga Terus mereka siksa habis-habisan nih pria yang di koper itu Sampai-sampai ngeluarin emas yang banyak banget Tapi mereka masih gak puas Dan kemudian si pria koper nunjukin wujud aslinya tuh Dan ternyata pria itu adalah jin yang mengatas manusia itu guys Dan dua orang ini jadi kena hukum Masuk ke koper juga Cowok yang baik sih masih di rumah sakit Tapi dia gak tau kalau temennya udah jadi korban Jadi ceritanya ada seorang kakek yang mau gantung diri nih Tapi tiba-tiba di depannya muncul iblis guys Si kakek pun diajak keliling dunia Dan diajari berbagai cara bunuh diri nih Seperti melompat dari menara Evel Membuku di salju Lompat dari air terjun Dimakan hiu Pokoknya semua yang serem-serem deh Dan ketika mau ditabrak kereta Si kakek ini sangat ketakutan Dan memajamkan matanya tuh Dan seketika mata dia terbuka lagi Dan segera melepas tali yang ada di lehernya itu Dan dia pun tidak jadi bunuh diri Dan segera keluar Dan ternyata iblis itu bukan iblis guys Melainkan malaikat yang menyamar Jadi iblis untuk membantu menyadarkan si kakek Agar tidak bunuh diri guys Anak ini pengen banget mainan ini guys Tapi mainan itu gak mau sama anak ini Mainan itu udah bayangin Kalau sama anak ini pasti gak enak banget Karena semuanya serba pink Tapi ternyata karcis anak ini gak cukup 500 Untuk dapetin mainan itu guys Beruntung anak ini masih punya koin Untuk main berbagai game nih Tapi mainan itu takut Dan berusaha menghalangi anak itu Untuk dapetin karcis guys Jadi mainan itu macetin gamenya Nahan bola masuk kayak gini Dan hingga pada akhirnya Koin anak ini tinggal satu nih Dan dia main game terakhir Yang tinju-tinjuan gitu Terus mainan itu lihat Dan terharu banget Ternyata anak itu maskulin juga Dan dia pun jadi mau ikut tuh Sama anak itu Dan akhirnya Anak ini menang Dan dapet 500 karcis Tapi tiba-tiba Colokannya itu lepas guys Itu membuat Anak ini sedih Dan hampir begitu Mainan ini pun Mau bantu nyolokin lagi Dan akhirnya berhasil guys Anak itu pun jadi seneng Dan berhasil dapetin 500 karcis itu Dan membawa mainan itu pulang guys Terima kasih telah menonton